Terumbu Karang Terumbu Karang yang ada di bawah laut merupakan sekumpulan binatang karang yang bersimbiosis dengan sejenis alga bernama Zusantelai. Terumbu Karang sendiri secara taksonomi termasuk dalam Kingdom Animalia, Film Senidaria, dan Kelas Antozoa. Terumbu Karang juga termasuk dalam golongan kelompok binatang invertebrata atau binatang tanpa tulang belakang yang secara struktur masih sangat sederhana. Koloni karang yang ada di bawah laut dibentuk oleh ribuan binatang kecil yang disebut dengan polip. Awalnya, karang akan terdiri dari satu polip saja dengan bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut pada bagian atasnya serta dikelilingi oleh tentakal. Dari satu individu polip, karang tersebut akan berkembang menjadi banyak sehingga menjadi sebuah koloni. Binatang karang ini memiliki bentuk tubuh yang unik serta dapat memiliki warna beraneka ragam dan juga dapat menghasilkan kapur atau kalsium karbonat. Dari kumpulan binatang karang ini, kemudian membentuk sebuah koloni terumbu karang menjadi habitat berbagai macam tumbuhan laut, binatang laut, hingga mikroorganisme berukuran kecil. Terumbu karang sendiri tidak termasuk dalam kelompok tumbuhan karena memiliki sel polip yang tidak seperti sel pada tumbuhan. Ciri yang ada pada sel tumbuhan, yaitu struktur selnya kaku dan mengandung kloropas untuk melakukan fotosintesis. Sel yang ada pada terumbu karang secara anatomi dan morfologi tidak memiliki ciri yang sama seperti sel yang ada pada tumbuhan. Karena termasuk dalam golongan binatang, terumbu karang sudah dipastikan tidak menggunakan biji atau spora dalam hal reproduksinya. Terumbu karang bereproduksi dengan dua proses yang biasa dikenal secara seksual atau aseksual. Reproduksi terumbu karang secara seksual bisa terjadi karena sebagian besar terumbu karang merupakan hermaprodit yang di mana dalam satu individu dapat memiliki kelamin betina dan jantan sehingga dapat memproduksi sel telur dan sel sperma secara bersamaan. Sedangkan pada terumbu karang yang kelaminnya terpisah antar satu individu dapat melaksunkan proses reproduksi dengan cara sel sperma akan berenang menuju polip yang memiliki sel telur sehingga terjadi fertilisasi secara internal. Selain itu, terumbu karang juga dapat melakukan fertilisasi secara eksternal melalui pemijahan karang atau coral spawning. Untuk reproduksi secara aseksual, induk polip akan membelah diri dan mereplikasi polip baru sehingga akan terus bertambah semakin banyak sehingga membentuk sebuah koloni. Cara tersebut biasa dikenal sebagai cara pertunasan. Selain itu, terumbu karang juga bisa bereproduksi secara aseksual lainnya yaitu dengan melakukan proses fragmentasi. Bagian dari sebuah koloni terumbu karang akan terbagi dan tersebar di lautan dengan bantuan gelombang hingga akhirnya bagian yang menyebar tersebut menempel pada batuan atau dasar yang keras kemudian akan tumbuh secara aseksual.